Seorang pelaku tindak kejahatan spesialis pencurian handphone di ringkus jajaran unit reskrim Polsek Cimahi Selatan belum lama ini. Pelaku ternyata baru keluar penjara beberapa hari lalu dengan kasus yang sama. Inilah YS, seorang pelaku tindak kejahatan yang ditangkap jajaran unit reskrim Polsek Cimahi Selatan lantaran mencuri handphone. YS merupakan seorang spesialis pencuri handphone. Meski pernah ditahan dan baru keluar beberapa hari lalu dengan kasus sama, ternyata YS tidak kapok mencuri dan harus kembali berurusan dengan pihak berwajib. Kapolsek Cimahi Selatan AKBP Suterman mengatakan, modus tersangka cukup unik. Tersangka biasanya menyasar rumah atau kontrakan warga dengan cara merusak pintu rumah lalu mengambil barang berharga. Ke rumah, rumah tempat tinggal, kontrakan, rumah sewaan, dan seterusnya. Jadi spesialisnya di pencuran handphone. Sepertinya sudah ada kejahatan dengan... Sudah sering, sudah ada di sirifis juga. Sudah berapa kali juga yang melakukan. Dia sendiri atau berkobot juga? Berdua. Salah satunya itu masih melarikan diri, kita masih melakukan pengejaran untuk melakukan penangkapan terangkutan. Aksi IS terhenti setelah mencuri HP di Gang Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Saat itu dia bersama tersangka D alias kapot berboncengan menggunakan sepeda motor. Kepolisian pun sudah menetapkan D sebagai DPO. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV